Gong Yuan membuka matanya dan menatap sosoknya yang tinggi dan penuh bekas luka. Entah kenapa, hatinya sakit, merasa lega sekaligus bersalah. Dia hampir tergoda untuk menangis. Li Qingshan berbalik dan tersenyum padanya. Maaf membuat Anda menunggu. Kamu terlalu lambat, Gong Yuan mengerutu. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala Raja Dukun pemakan tulang melompat mundur dengan cepat. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, Li Qingshan dengan santai menempelkan telapak tangannya ke dadanya bahkan tanpa menoleh ke belakang, berjalan menuju Gong Yuan. Raja Dukun pemakan tulang mundur dan berteriak dengan kesal, Li Qingshan, kamu ini tidak. Retakan hitam menyebar seperti sarang laba-laba, mencapai ruang sekitarnya. Tubuhnya seperti tanah yang retak. Hati iblis yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya hancur karena getaran. Dia mati total. Ledakan. Kekuatan yang telah dikumpulkan oleh Raja Dukun pemakan tulang selama ribuan tahun setelah melahap banyak nyawa segera menyapu seluruh gua iblis. Semua Raja Iblis memucat karena terkejut, mundur, dan bertahan. Gambar cermin air. Sebuah cermin halus muncul di belakang Li Qingshan. Segera setelah kekuatan mengerikan dari ledakan hati iblis bersentuhan dengan cermin, itu dipantulkan kembali, bertabrakan dengan kekuatan yang masuk setelahnya dan membentuk pertahanan yang sempurna. Ketika cermin pecah, hanya angin kencang yang mengacak-acak rambut merahnya, tapi pengepungan Raja Iblis terputus. Hanya dua Raja Iblis yang tersisa di hadapannya. Matanya menyipit, dan pikirannya diam seperti air. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengeluarkan aura atau pembunuhan apapun. Jika dia menutup matanya, pada dasarnya dia akan melupakan keberadaannya. Meskipun dia tampak sangat lemah dan kelelahan, itu hanya membuat para Raja Iblis semakin terkejut. Bahkan orang seperti dia bisa membunuh Raja Dukun pemakan tulang dengan santai. Apakah dia sengaja bersikap lemah? Faktanya, kondisi Li Kingshan bahkan lebih buruk dari yang dibayangkan Raja Iblis. Dia baru saja melalui perjuangan hidup dan mati melawan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, jadi dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan seni dewa barunya sebelum dia harus melawan tujuh Raja Iblis. Itu sangat berbahaya. Jika dia tidak mengambil inisiatif dan menghancurkan pengepungan mereka, dia akan berada dalam bahaya kematian. Namun untungnya, kesengsaraan surgawi tidak sia-sia. Kekuatan pedang dan telapak tangan tidak terlalu kuat. Setelah menjadi Raja Daemon, kekuatannya meningkat secara substansial, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan transformasi Iblis sapi dan transformasi Iblis harimau. Dulu, ia hanyalah seorang anak kuat dan sehat yang sering mengayunkan pedangnya dan menebas sembarangan. Meski penampakan daging dan darah yang berterbangan kemana-mana sangat menakutkan, entah berapa kali yang dibutuhkan untuk menebas musuh. Sekarang dia akhirnya sudah dewasa, meskipun dia sangat lemah, satu belati sudah cukup untuk membunuhnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia tiba-tiba bisa melukai seseorang, itulah sebabnya dia bisa membunuh Raja Dukun pemakan tulang dengan begitu mudah. Namun, setelah memblokir ledakan hati Iblis, dia menjadi semakin lemah saat ini, dan ini adalah gua Iblis. Letaknya jauh dari tanah, dikelilingi oleh ruang angkasa, sehingga kekuatan bumi tidak dapat digunakan. Namun, yang dia lakukan hanyalah mempertahankan ketenangannya, bertahan semata-mata melalui kemauannya. Berhenti di situ, apakah kamu ingin dia mati? Raja Otak Meditatif mengeluarkan aura menakutkan, mengancam Li Qingshan. Kesadarannya berubah menjadi tangan tak terlihat, merobek jiwa dan mengguncang pikiran orang. Semburat rasa sakit muncul di mata Gong Yuan. Dia mengertakkan gigi. Jangan, khawatirkan aku, bunuh, mereka. Li Qingshan mengerutkan kening dan menatap Raja Otak Meditatif dengan marah, tapi dia tidak berhenti. Gong Yuan tiba-tiba merasakan pikirannya tenang. Kendali Raja Otak Meditatif tiba-tiba lenyap, dan dia mengangkat kepalanya dengan kebingungan. Setiap lipatan Raja Otak Meditatif yang menyerupai otak bergetar. Raja Otak Meditatif awalnya ingin menggunakan rasa takut untuk mengejutkan pikiran Li Qingshan dan menggunakan Gong Yuan untuk mengancamnya. Namun, dia merasakan ketakutan yang lebih besar dan lebih dalam dari mata iblis harimau Li Qingshan. Bentrokan tekad seperti ini selalu menjadi yang paling berbahaya, jadi dia langsung mendapat serangan balasan yang hebat. Raja Otak Meditatif, apa yang kamu lakukan? Suara tajam dan memekakan telinga terdengar dari duri hitam di sekitar Gong Yuan. Li Qingshan, apakah kamu masih mengenaliku? Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu kamu yang berikutnya. Ribuan duri hitam melonjak seperti air pasang, memenuhi pandangan Li Qingshan. Itu Raja Blackton. Saat dia menghela nafas secara emosional, dia membentangkan sayapnya yang mulia. Angin menari dan nyala api berkobar. Dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu sedikitpun dan bergegas ke hutan duri, tiba di hadapan Gong Yuan dan memeluknya dengan erat. Ini sudah menjadi kekuatan terakhirnya. Pada saat berikutnya, duri melilitnya dengan kuat, menusuk kulitnya dan menyedot daging dan darahnya untuk menekan daemon kinya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu kembali? Gong Yuan mengedipkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kelemahannya saat ini? Berjalan ke arahnya saja sudah menempatkannya dalam bahaya yang mengancam nyawa. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu ingin membunuhmu, kamu harus melangkahi mayatku dulu. Li Qingshan tersenyum. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Gong Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Duri hitam itu berubah menjadi kepompong hitam besar, dan empat raja iblis yang dipaksa mundur oleh ledakan hati iblis mengepung mereka lagi. Jangan takut padanya. Sepertinya dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi yang ketiga. Bahkan jika dia mempunyai beberapa trik di lengan bajunya, dia hanyalah tenaga yang habis. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun sekarang setelah dia mendarat di sana. Hutan duri hitamku. Raja Blackton tertawa puas. Sebenarnya, dia juga takut dengan sikap Li Qingshan sebelumnya. Hanya setelah menyelidikinya sedikit, dia menemukan itu saja. Itu semua berkat si idiot itu, raja pemakan tulang. Sekarang setelah dia memberikan pelayanan yang luar biasa, dia pasti akan menerima bantuan dewa jahat Kiongki. Para raja iblis saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka ini akan menjadi hasil akhirnya. Raja Dukun pemakan tulang telah berusaha keras, hanya untuk kehilangan nyawanya. Sebaliknya, Raja Blackton justru mendapatkan keuntungan darinya. Raja Otak Meditatif pulih dari serangan balasan dan berkata dengan panik, Blackton, bunuh mereka. Raja Otak Meditatif, apa yang saya, Raja Blackton, lakukan bukanlah sesuatu yang bisa Anda katakan kepada saya. Dewa jahat Kiongki mungkin ingin hidup, kata Raja Blackton. Bukan saja dia tidak mau, tapi dia juga takut. Tanpa kendali Raja Otak Meditatif, Gong Yuan sepenuhnya mampu memilih untuk bunuh diri dengan tenang. Bahkan jika Raja Otak Meditatif mengambil tindakan, dia hanya dapat mengendalikan paling banyak satu dari mereka. Dia tidak cukup bodoh untuk memaksa mereka mati bersamanya. Sebaliknya, dia berencana meninggalkan mereka dengan secerca harapan, membawa mereka kembali ke wilayah iblis dan menawarkannya kepada Dewa jahat Kiongki. Raja Otak Meditatif kembali ke bentuk aslinya. Wajahnya cekung, dan dia terjun ke wilayah iblis bahkan tanpa menoleh ke belakang, seolah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Di dalam kepompong duri, Li Qing Shan melebarkan matanya terlebih dahulu sebelum tersenyum. Dia menunduk dan menciumnya dalam-dalam. Darah mereka mengalir dan bercampur, tapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sepertinya mereka telah melupakan segala sesuatu di sekitar mereka, bahkan ketika mereka berada dalam kesulitan dan diambang kematian. Pikiran mereka terhubung tidak seperti sebelumnya. Terlepas dari lidahnya yang selembut air, apa yang dicicipi Li Qing Shan dengan rakus adalah bola sedingin es yang berputar di mulut mereka, melepaskan helayan kekuatan dingin dan mendalam dari Ruins End. Benar sekali, itu adalah Heart of the Abyss. Dia telah menelannya dan menyembunyikannya. Dengan ini sebagai fondasinya, dia terhubung dengan Ruins End yang jauh. Metode penindasan laut dan semua air hingga akhir kehancuran milik spirit turtle mulai beredar dengan kekuatan penuh pada saat yang sama, saling mendukung dan memberi manfaat. 962. Hati Gong Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melupakan rasa sakitnya dan melepaskan diri dari ikatan semak duri, memeluk Li Qing Shan dengan rat. Bukan lagi sekedar untuk melepaskan diri dari situasi yang mengerikan ini. Seolah dia ingin tenggelam dalam pelukannya. All Water to Ruins End bersirkulasi dengan cepat, dengan kelancaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi rasa dingin dan kesepian saat melintasi lautan jurang sendirian. Sepasang lengan hangat memeluknya erat. Pikirannya damai saat bibir dan gigi mereka terhubung. Untayan air hingga ujung kehancuran mengalir keluar dari Heart of the Abyss. Awalnya, kekuatannya sangat besar sehingga sulit untuk dikendalikan, tetapi sekarang, itu cukup untuk dibagikan. Hati mereka terhubung. Li Qing Shan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah jatuh cinta. Hatinya juga bersinar dengan cinta. Ini belum pernah terjadi selama budidaya ganda mereka di masa lalu. Mereka berdua sangat bangga. Bahkan ketika mereka bersandar satu sama lain dan bertarung berdampingan, mereka tidak akan pernah jatuh cinta satu sama lain, sampai saat ini. Di dalam gua iblis yang dalam ini, apa yang mereka percayakan satu sama lain bukan lagi sekedar hidup dan mati. Ada juga kepercayaan mutlak dan janji yang tidak berubah. Ketika mereka merasakan perasaan satu sama lain, tidak ada keraguan lagi. Api cinta menumpuk seperti ombak, terus meningkat. Pikiran mereka sepenuhnya terhubung, menyatu seperti air. Ini bukan lagi hanya karena cinta. Itu juga karena peningkatan budidaya Li Qing Shan. Sembilan transformasi iblis dan ilahi berubah dari mudah menjadi sulit. Dengan setiap lapisan, itu akan menjadi beberapa kali lebih sulit, namun peningkatan kekuatan juga akan berlipat ganda. Ketika transformasi iblis sapi dan transformasi iblis harimau menerobos ke lapisan kelima, mereka berdua membalikkan keadaan dalam kesulitan. Sekarang transformasi penyuruh telah mencapai lapisan kelima, garis keturunan penyuruh menjadi lebih padat, jadi jelas lebih cocok dengan Gong Yuan. Sebenarnya, jika dia mau, dia bahkan bisa menekan keinginan Gong Yuan secara sepihak. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu, tapi tanpa disadari, itu masih akan sedikit mempengaruhi dirinya. Selama dia mempraktikan All Water to Ruins End, dia akan menjadi musuh alaminya. Huff, kukira kamu masih memiliki hati cinta yang palsu. Menciumku perlahan, cium aku sepuasnya. Raja Blackton menyeringai ke dalam. Awalnya, dia masih memikirkan cara menenangkan mereka, kalau-kalau mereka bertarung sampai mati, tapi ketika dia melihat bagaimana mereka hanya berpelukan, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagaimanapun, selama mereka memasuki domain infernal, hasilnya akan ditentukan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang lagi. Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menyembunyikan kehadirannya dan melindungi dirinya dari rahasia surgawi, itulah sebabnya Raja Blackton gagal merasakannya sama sekali. Dia bahkan mengira mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka menyerah begitu saja. Bola berduri seperti kepompong membawa Li Qingshan dan Gongyuan melewati gua iblis yang gelap dan panjang dan terbang menuju domain iblis. Keempat Raja Iblis saling memandang, lalu mengikuti. Mereka memikirkan bagaimana mereka tidak bisa membiarkan Raja Blackton mengambil semua pujian atas pertempuran ini. Raja Blackton takut penundaan yang lama akan membawa masalah. Dia juga mewaspadai empat Raja Iblis di belakangnya, jadi dia terbang dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa saat, sosok familiar muncul di hadapannya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menyapanya. Raja Otak Meditatif, kamu benar-benar terbang perlahan. Raja Otak Meditatif pada awalnya tidak ahli dalam terbang, dan dia terluka akibat serangan balik tersebut. Setelah menjauhkan dirinya dari Raja Blackton, dia memperlambat lajunya. Saat dia mengerutkan alisnya sambil berpikir, dia tiba-tiba merasakan ke iblis yang luar biasa mendekatinya. Berbalik, dia menemukan bahwa Raja Blackton sebenarnya telah menyusulnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya dan mengumpat dengan keras, dasar bodoh. Menjauhlah dariku. Apakah kamu lelah hidup? Raja Blackton juga sangat marah. Aku tidak melakukan apapun padamu, jadi apa hakmu untuk mengutukku? Duri hitam itu berputar dan tumbuh. Raja Otak Meditatif terkenal karena kehatiannya dalam dunia iblis, namun kehatian identik dengan kepengecutan. Ini juga sebabnya dia tidak ahli dalam pertarungan terbuka, itulah sebabnya Raja Blackton tidak takut padanya sama sekali. Raja Otak Meditatif mengabaikannya dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, dia berhenti, dan duri hitam merobek udara, melingkari pinggangnya. Dia berbalik dan berkata dengan marah, Raja Blackton, apakah kamu ingin melawanku? Katakan padaku dulu, kamu lari dari apa? Raja Blackton bertanya, merasa ada yang tidak beres. Raja Otak Meditatif tidak menjadi Raja Iblis hanya karena kehati-hatian. Ia juga terkenal karena pemikirannya yang teliti, jahat, dan tercelah. Baiklah, izinkan aku bertanya padamu. Apakah mereka berdua bersedia kembali ke domain iblis bersamamu? Raja Otak Meditatif tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap bukan itu yang dia duga. Huff, kenapa aku harus peduli mereka mau atau tidak ketika mereka ada di tanganku? Kata Raja Blackton. Biarkan aku pergi, aku akan minta maaf padamu. Jika kamu ingin pergi ke domain iblis, pergilah. Kelopak Mata Raja Otak Meditatif bergerak-gerak hebat. Meski dia tidak merasakan apapun, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Li Kingshan telah melalui tiga kesengsaraan surgawi dengan susah payah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mati sia-sia. Aku harus menempuh jalan yang sama denganmu. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan? Raja Blackton tiba-tiba berseru kaget dan marah. Suara sesuatu yang membeku datang dari dalam tubuhnya. Gelombang udara dingin menyebar ke segala arah, dan bekas embun beku menyebar di sepanjang tanaman merambat yang berduri. Di antara lapisan tanaman merambat berduri, Li Kingshan mengangkat kepalanya dengan enggan. Waktu untuk melakukan serangan balik telah tiba, sebagai Raja Daemon. Gong Yuan membuka matanya. Mata gelapnya sedalam lautan. Dia melirik Li Kingshan, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Meski lukanya masih parah, kekuatan yang melonjak di tubuhnya luar biasa besarnya, dan dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Seribu mil es. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan gelombang udara dingin keluar. Raja Blackton langsung membeku menjadi bola es besar. Raja Blackton, aku masih mengingatmu, seorang pecundang. Kamu tidak dapat melarikan diri kali ini. Li Kingshan berkata sambil tersenyum. Ekspresinya menjadi tegas. Gempa. Bola es itu pecah dengan keras, berubah menjadi debu es. Li Kingshan membuka tangannya dan meraih hati iblis yang terbungkus duri. Duri-duri itu memekik, lepaskan aku, atau aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Li Kingshan mengucapkan sepatah kata lagi. Menekan. Sosok kura-kura roh muncul di sekelilingnya, sepenuhnya menekan hati iblis. Bawa aku turun bersamamu. Anda tidak memenuhi syarat. Dia mendongak. Baiklah, kamu juga bisa berhenti berlari. Saat rasa dingin di tubuh Raja Blackton menyebar, Raja Otak Meditatif memotong duri di pinggangnya dengan tegas dan terbang menuju wilayah iblis dengan kecepatan penuh. Dia mendengar suara Li Kingshan, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Tangan kiri Li Kingshan melingkari Raja Otak Meditatif di dekatnya dan dia berteriak, kembali ke sini. Dia meletus dengan kekuatan isap yang kuat, dan Raja Otak Meditatif segera terbang mundur di luar keinginannya. Li Kingshan membentuk cakar dengan tangan kanannya dan secara akurat meraih hati iblis Raja Otak Meditatif dengan iblis harimau menggali hati. Saya tahu detail domain iblis. Saya dapat membantu Anda, kata Raja Otak Meditatif. Kalau begitu, apakah kamu kenal Kiongki? Ini, Raja Otak Meditatif sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira Li Kingshan akan langsung bertanya kepada dewa iblis, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia memikirkan balas dendam? Kalau begitu pergilah ke neraka. Menekan, Li Kingshan mengambil hati iblis yang berdarah dan menekannya dengan santai sebelum melemparkannya ke dalam cincin sumeru miliknya. Lalu dia berbalik dan tersenyum. Kamu juga datang. Ayo, ayo, ayo. Aku akan mengirimmu pergi. 963. Kempat Raja Iblis berada sangat jauh dari Li Kingshan, dan gravitasi bumi berada di luar jangkauannya. Li Kingshan mempertimbangkannya sedikit dan tidak terburu-buru mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan kembali ke sisi Gong Yuan. Dia bertanya, apakah lukamu baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Kamu. Noda darah di Gong Yuan telah dibersihkan, dan semua lukanya telah sembuh. Namun, wajahnya agak pucat dan lemah. Ada juga sedikit kelembutan dalam ekspresinya, yang membuat Ratu Merfok yang dingin dan bangga ini sangat memikat. Namun, setelah ciuman itu, hubungan mereka tampak mengalami sedikit perubahan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melakukan yang terbaik untuk memulihkan ekspresi dinginnya. Jangan salah paham. Salah paham apa? Li Kingshan tersenyum nakal. Dia bahkan menjilat bibirnya seolah sedang menikmati rasanya. Kamu tahu, Gong Yuan memelototinya dengan kejam, tapi itu tidak lagi sedingin dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia sedikit marah karena malu. Li Kingshan awalnya ingin menggodanya lagi, tapi dia menjadi serius lagi. Jangan khawatir, aku mengerti. Dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya, tapi dia juga tidak akan pernah menghapus ketulusannya. Terkadang, semakin tulus seseorang, semakin enggan ia melakukan apapun yang diinginkannya. Sekalipun dia mencintainya, mustahil baginya untuk tetap tinggal di Laut Selatan, apalagi membalas kegilaannya. Akibatnya, yang bisa ia lakukan hanyalah melakukan ini. Setidaknya, dia tidak bisa mengubah cinta menjadi kebencian. Gong Yuan menghela nafas ke dalam dan mencibir. Setidaknya kamu belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dengan sia-sia. Kamu telah mendapatkan kedudukan sebagai Raja Daemon. Saat ini, Li Kingshan sudah pulih dari lukanya. Kelelahannya juga hilang. Dia tenang dan tenang. Bahkan setelah membunuh kedua Raja Iblis, tidak banyak niat membunuh yang tersisa. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih menganggapnya agak sulit dipercaya. Raja Blackton bisa dikatakan lengah karena serangan diam-diamnya yang berhasil, jadi tidak aneh jika dia terbunuh. Namun, Raja Otak Meditatif sepenuhnya waspada, namun dia masih terbunuh dengan mudah. Seberapa kuat dia saat ini? Kamu terlalu baik, terlalu baik. Kurasa aku tidak punya hubungan dengan Raja Daemon. Li Kingshan tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan mengedarkan metode penindasan laut dari penyuruh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apakah begitu? Tapi aku merasa kamu sudah banyak berubah. Tolong pertahankan. Gong Yuan menutup matanya. Mungkin karena perubahan sikapnya, dia tidak lagi terlihat sembrono dan sembrono. Sebenarnya ada semacam pesona dan ketertarikan pada dirinya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya saat dia memulihkan diri untuk memeluknya dan memanfaatkannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa perasaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan dalam hatinya. Li Kingshan menggelengkan kepalanya. Jarak antara jantung semakin dekat, namun tubuh semakin menjauh. Aneh sekali. Luka Gong Yuan hampir sembuh. Li Kingshan juga mengambil kesempatan untuk mengatur pernapasannya dan membiasakan dirinya dengan kekuatan Raja Iblis. Gong Yuan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Masih ada 4 Raja Iblis dan formasi Iblis 12 benteng di luar. Aku sedang memikirkannya. Keempat Raja Iblis sama sekali tidak menganggap serius Li Kingshan. Jika mereka mengesampingkan keinginan egois mereka dan bekerja sama, mereka bisa menimbulkan ancaman padanya, tapi kemungkinan itu hampir tidak ada. Kuncinya adalah formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak percaya diri untuk keluar darinya. Jika dia bertarung dengan 4 Raja Iblis pada saat yang sama, peluangnya untuk menang menjadi lebih tinggi. Kalau begitu pikirkan baik-baik, kata Gong Yuan. Jangan khawatir, aku di sini, Li Kingshan berkata dengan percaya diri. Selama dia punya waktu untuk memahami dan membiasakan diri dengan kemampuan baru, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan tinggal di sini dan menyeimbangkan air dan api, memulihkan kondisi puncaknya. Dengan cara itu, ia akan mempunyai 3 kesempatan untuk terlahir kembali di Nirvana. Dia pasti bisa membuat terobosan. Hem, saya khawatir kita tidak punya banyak waktu. Li Kingshan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahaya besar mendekat. Dia menoleh ke arah domain Iblis dan melambaikan tangannya. Cahaya mendalam menerangi segalanya. Potongan-potongan cangkang mendalam milik penyuruh terbang keluar, bertumpuk satu sama lain seperti teleskop besar. Pemandangan itu dengan cepat meluas hingga ke kedalaman Gua Iblis. Ketika dia hendak melewati Gua Iblis dan mencapai wilayah Iblis, warna ungu tua memenuhi pemandangan itu. Gua Iblis berwarna ungu tua mengalir dari wilayah Iblis. Itu melonjak hebat dan secepat kilat. Itu sangat cepat bahkan Li Kingshan menghela nafas dengan takjub. Kekuatan Gua Iblis bahkan lebih mengerikan, memenuhi seluruh Gua Iblis. Kemanapun ia lewat, Gua Iblis menunjukkan tanda-tanda kehancuran seolah-olah tidak dapat menampung Gua Iblis. Kaisar Iblis. Wajah Gong Yuan sedikit berubah. Raja Iblis pastinya tidak bisa menimbulkan gangguan seperti itu. Seolah-olah merasakan bahwa ia sedang dimata-matai, tatapan menyapu dari Ki Iblis, dan pemandangan itu segera terpotong, menjadi berkeping-keping. Li Kingshan memblokir dengan pedangnya. Dengan dentang, bilahnya berhenti dan bergetar. Sebuah tebasan pedang muncul di sana. Dia tidak bisa tidak memuji, mengesankan. Pendatang barunya adalah Kaisar Iblis, dan dia tampaknya sangat ahli dalam bertarung dan membunuh. Kemungkinan besar dialah komandan yang memimpin Iblis untuk menyerang sembilan provinsi kali ini. Baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, dia bahkan belum membiasakan diri dengan kemampuan barunya, jadi dia tidak mampu menangkis Kaisar Iblis. Ayo pergi. Li Kingshan mengayunkan tinjunya sekuat yang dia bisa dan menghancurkan ruang di depannya, tapi dia bisa menjamin bahwa dia bisa menghentikan Kaisar Iblis begitu saja. Perbedaan bidang budidaya utama seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Setelah itu, dia melingkarkan lengannya di pinggang Gong Yuan dan mengepakkan sayap poeniksnya, terbang menuju ujung lain dari gua Iblis. Setelah menjadi Raja Daemon, dia belum memahami kemampuan baru apapun, namun kemampuan lamanya telah meningkat secara signifikan. Entah itu jangkauan cahaya mendalam yang menerangi semua atau kecepatan sayap angin, dia tampaknya telah berubah menjadi hembusan angin kencang, segera tiba di ujung lain gua Iblis. Saat dia hendak berhenti dan melihat apakah Kaisar Iblis telah menyusulnya, dia merasakan niat membunuh yang sangat besar membayangi dirinya. Kaisar Iblis telah melintasi ruang yang rusak dan menyusulnya. Tubuh utamanya jelas masih ribuan mil jauhnya, tetapi energi Iblis Umutua yang dia keluarkan telah berubah menjadi semburan pedangki yang membanjiri gua Iblis. Li Qingshan segera terbang keluar dari gua Iblis bersama Gong Yuan. Pemandangan di depannya berubah, dan dia sekali lagi kembali ke wilayah selatan. Kulit di punggungnya terasa kesemutan, dan semburan pedangki mengikuti dari belakang, bergegas keluar dari gua Iblis dengan momentum yang tak terhentikan. Saat semburan pedangki hendak menelan mereka, sepertinya pedang itu terbelenggu oleh sesuatu yang tidak terlihat dan hancur serta menghilang di udara. Bahkan Kaisar Iblis tidak dapat mematahkan melenggu hukum langit dan bumi, dan bahkan kekuatan yang dia keluarkan akan ditekan. Kaisar Iblis berhenti ratusan mil jauhnya dari pintu keluar gua Iblis. Di tengah gelombang energi Iblis, berdirilah seorang pria parubaya dengan janggut yang belum dicukur dan wajah yang penuh perubahan. Dia mengenakan sepatu rami dan jubah coklat pendek, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya dan satu lagi di punggungnya. Dia tidak terlihat seperti Kaisar Iblis yang ganas dan menakutkan, tetapi lebih seperti pendekar pedang biasa yang berjalan di dunia petinju. Penindasan di sembilan provinsi menjadi semakin kuat, dan setiap langkah maju harus dibayar mahal. 964 Malam sudah larut, tapi rawannya terang-benderang. Garis-garis cahaya perak yang cemerlang menembus langit. Raja Naga Perak mengambil posisi menyerang, melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tampaknya benar-benar menjadi naga yang marah, mengaum dan merobek Kaisar Iblis yang padat. Namun, Kaisar Iblis yang keluar dari 13 gua Iblis itu terlalu padat. Awan Iblis menutup langit sepanjang waktu. Bahkan jika sebagian dari 12 tubuh raksasa Dewa Iblis dihancurkan, mereka akan pulih dengan sangat cepat. Raja Yue Selatan berdiri di depan jendela kapal dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya agak tegas. Formasi itu jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan, dan sepertinya ada dalang di balik layar yang mengendalikannya, terus-menerus meniadakan serangan Raja Naga Perak dan meminimalkan kerusakan. Jika ini terus berlanjut, Raja Naga Perak pasti akan menyerah lebih dulu. Dia menoleh ke arah Raja Pohon beringin dan berkata, Teman, sepertinya ada makhluk hidup yang mengincar dunia ini. Wabah Iblis mungkin tidak akan berakhir dengan mudah kali ini. Raja Pohon beringin sangat ahli dalam formasi. Dia mengalami teror dari dalang, bahkan lebih dalam daripada Raja Yue Selatan. Formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan tidak beroperasi dengan lancar. Sebaliknya, rasanya agak lamban. Yang jelas, hal itu juga dipengaruhi oleh hukum langit dan bumi. Namun, efek dari pengoperasiannya sungguh luar biasa bagus. Seolah-olah ia telah sepenuhnya memahami serangan Raja Naga Perak dan dapat membalikkan keadaan hanya dengan beberapa petunjuk. Dia berkata dengan agak tegas, mudah-mudahan saja hal ini tidak seperti yang kupikirkan. Teman, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Tanya Raja Yue Selatan. Di antara 12 Dewa Iblis, salah satu dari mereka belum diserang sama sekali. Ketika Raja Pohon beringin melihat formasi tersebut, dia merasa situasinya sangat parah, namun dia tidak pernah menyangka akan separah itu. Kiongki, Raja Yue Selatan berpikir kembali sedikit dan menjadi terkejut. Mustahil, apakah Raja Dukun Pemakan Tulang memiliki prestise yang begitu besar? Semua orang tahu bahwa Dukun Pemakan Tulang memuja Kiongki sebagai Dewa Leluhur mereka, tetapi seperti Dewa Api Zurong yang disembak oleh para pemakan api, selalu ada banyak nama kuno di Selatan. Dewa dan Iblis yang lebih tinggi ini ada di dunia yang lebih tinggi, jadi mereka jarang menanggapi penganutnya. Nama mereka hanya bisa diturunkan di tempat-tempat hutan belantara. Di mata manusia, keberadaan para kultifator mirip dengan Dewa, Buddha, dan Setan. Terutama para kultifator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mereka sangat tinggi dan tidak dapat dijangkau. Namun, Raja Yue Selatan sangat memahami bahwa mereka hanyalah raja di antara para kultifator. Mereka tidak lebih dekat dengan makhluk abadi, Buddha, dan Setan dibandingkan manusia dengan para kultifator hebat. Jalur kultifasinya sangat, sangat panjang. Tidak ada kultifator hebat yang akan memperhatikan pertarungan antar manusia karena itu tidak layak sama sekali, dan tidak ada artinya. Inilah sebabnya Raja Yue Selatan menolak untuk percaya bahwa Kiong Ki akan mencampuri urusan sembilan provinsi. Sama seperti dia, membantai satu atau dua kota di provinsi King tidak akan membawanya lebih dekat ke kemenangan. Ada hal yang lebih penting yang harus dia tangani. Aku juga berharap tebakanku salah, tapi skala dari formasi besar ini jelas bukan sesuatu yang bisa dioperasikan oleh Raja Iblis, apalagi dikendalikan dari jarak jauh. Ini mengisolasi dunia dan dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Bahkan Akaisar Iblis mungkin tidak bisa melakukannya. Tanaman potpohon beringin di atas meja mengayunkan dahannya dan berubah menjadi lelaki tua. Rambut dan janggutnya yang hijau tua kusut, menutupi wajahnya. Dia tiba di samping Raja Yue Selatan, dan mata hijaunya yang dalam dipenuhi kekhawatiran. Raja Yue Selatan terdiam pada awalnya sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika memang demikian, maka semua rencanaku tidak ada artinya. Yang bisa kukatakan hanyalah rencana manusia lebih besar daripada rencana langit. Hukum dunia tidaklah mutlak. Selama Kiongki mengambil keputusan dan bersedia membayar harganya, dia bisa mengubah dunia ini menjadi wilayah Iblis. Ada beberapa eksistensi legendaris yang bahkan bisa mengabaikan hukum dunia dan berkeliaran di dunia dengan bebas. Jika itu adalah Dewa Iblis lainnya, aku yakin itu bukan Dewa Iblis, tapi yang satu ini terkenal karena membuat masalah tanpa alasan. Raja Pohon beringin tersenyum pahit. Orang dewasa tidak akan berjongkok di tanah dan membakar semut tanpa alasan, tapi siapa yang tahu apa yang akan dilakukan seorang anak kecil. Jika seorang anak dengan kekuatan Dewa masih mempertahankan rasa ingin tahunya yang besar, maka tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Kedua Raja yang berdiri di puncak Provinsi Kabut sama-sama mengerutkan kening sambil berpikir karena mereka khawatir tentang kehendak surga yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, seberkas cahaya menakjubkan melesat dari ufuk selatan. Tuan Pavilion Ye ada di sini. Sepertinya sisiku sedikit lebih cepat. Raja Yue Selatan tersenyum. Sepertinya yang mulia, Raja Yue sudah memikirkannya dengan matang. Raja Pohon beringin tersenyum. Bahkan jika langit runtuh, akan ada orang-orang tinggi yang menahannya. Ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita hanya akan menjadi Raja Iblis, tidak seperti orang-orang itu. Di utara, kata Raja Yue Selatan dengan mudah. Sebagian besar penggarap di Provinsi Kabut adalah penggarap setan. Berali dari penggarap Iblis ke kaum Iblis hanya berjarak satu kata. Bagi banyak orang yang disebut sebagai kultifator yang saleh, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan sampai akhir. Misalnya, Biara Candefanaga tidak akan pernah berkompromi. Hasilnya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan keluhannya terhadap negara dan keluarganya. Setidaknya, keberuntungan dan bencana datang beriringan. Itu masuk akal. Daemon dan daemon selalu sama. Raja Pohon beringin besar tersenyum, tetapi mata hijau gelapnya yang dalam dipenuhi kekhawatiran yang tak tergoyahkan. Setiap dunia memiliki hukumnya sendiri. Siapa yang menurutinya akan sejahtera, sedangkan siapa yang tidak taat akan binasa. Alam hantu lapar hanya menampung orang mati, sedangkan alam asura adalah rumah para pejuang. Jika sembilan provinsi diubah menjadi wilayah Iblis, maka itu pasti akan menjadi dunia di mana kebaikan dan kejahatan terbalik, dunia yang mengamuk. Jika mereka tidak mematuhi perubahan, mereka akan tersingkir dan dimusnahkan, tetapi jika mereka mematuhi perubahan, mereka harus memutarbalikan keinginan mereka sendiri. Setiap tempat memiliki penduduknya sendiri. Mereka lahir di dunia ini dan besar di dunia ini, jadi mereka sudah dicap secara mendalam. Bagaimana bisa semudah itu untuk berubah? Mereka bisa menderita penyimpangan ki jika ada kecerobohan sedikitpun. Bahkan jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka, mereka akan memutuskan jalur kultifasi mereka. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang tidak terlibat dalam perang antar dunia seperti ini. Raja UA Selatan hanya mengatakannya dengan santai, atau dia akan berkolusi dengan domain iblis sejak lama dan mengubah provinsi kabut menjadi basis utama invasi domain iblis. Dengan bantuan beberapa lusin raja iblis, bagaimana provinsi hijau bisa menghentikan mereka? Dan, jika dia benar-benar melakukan itu, tanah milik Raja UA miliknya akan segera hancur. Sekalipun sebagian besar tamunya adalah penggarap setan, melakukan kejahatan demi kekuasaan dan memuaskan keinginan mereka tidak sama dengan membalikan kebaikan dan kejahatan. Namun, Daemon sedikit berbeda, karena Daemon tidak dapat dianggap baik atau jahat, juga tidak peduli dengan moral dan etiket. Mereka dengan patuh mematuhi hukum alam survival of the vites, jadi meskipun mereka jatuh ke dalam wilayah iblis, mereka hanya akan menjadi sedikit lebih kejam dan ganas. Mungkin mereka bisa beradaptasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, masuk akal jika kata, Daemon, dikaitkan bersama. Jika bukan karena rencana besarnya, Raja Pohon beringin bisa saja mendapatkan hal yang lebih mudah daripada Raja UA Selatan. Jadilah itu, jadilah itu. Aku hanyalah pohon tua. Meski begitu, dalam hal kecepatan, sisiku masih sedikit lebih cepat. 965 Jadi ratu bayangan telah tiba. Raja UA Selatan menggigil dalam hati. Dia benar-benar layak menjadi Raja Pembunuh di Provinsi Kabut untuk bisa menyusup ke Raja Naga Perak secara diam-diam. Salam, Yang Mulia. Yewe yang membungkuh dan berjalan dengan lembut, tiba di samping Raja Pohon beringin. Dia meletakkan sikunya di bahunya. Kamu benar-benar telah berusaha keras demi anak itu. Sungguh patut ditiru. Sungguh kurang ajar. Raja Pohon beringin menepis tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia dalam kesulitan saat ini, jadi apa yang perlu membuat iri? Jika Kiongki benar-benar ikut campur, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum 12 formasi Iblis Benteng yang tidak menyenangkan? Kata Raja Yue Selatan. Bukan hanya Yewe yang yang tidak mau mendekati formasi tersebut. Bahkan dia tidak mau, mustahil untuk melewati formasi hanya dengan serangan jarak jauh dari Raja Naga Perak. Ye Duan Hai terbang mengitari formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan dengan seberkas cahaya. Ia juga menjaga jarak yang relatif jauh, takut untuk mendekatinya. Baru setelah itu dia tiba di Raja Naga Perak. Salam, Yang Mulia dan Senior. Apa yang terjadi dengan Gua Iblis ini? Raja Yue Selatan memberitahu mereka semua yang telah terjadi, termasuk tebakannya tentang Kiongki. Li Qingshan dan Gong Yuan ada di dalam. Ye Duan Hai mengerutkan kening. Bagaimanapun, mereka pernah bertarung bersama sebelumnya, dan mereka telah membersihkan Iblis di selatan, yang menghilangkan banyak tekanan darinya. Bagaimana menurutmu? Tanya Raja Yue Selatan. Kemungkinannya kecil, kata Ye Duan Hai. Lihat. Raja Pohon beringin menunjukkan, dan empat Raja Iblis muncul dari Gua Iblis di tengah formasi. Sungguh boros. Empat Raja Iblis bekerja sama. Bahkan tanpa formasi, mereka bukanlah lawan mereka, kata Ye Weiyang. Tapi sepertinya mereka melarikan diri. Raja Pohon beringin dengan tajam memperhatikan bahwa keempat Raja Iblis sepertinya tidak akan menerima tantangan itu dengan tenang. Sebaliknya, mereka tampak terburu-buru dan tidak sabar. Itu adalah Gua Iblis. Siapa yang bisa membuat mereka melarikan diri? Jangan bilang padaku, Raja Yue Selatan dan Raja Pohon beringin saling bertukar pandang. Mereka juga tidak terlalu mempercayai penjelasan ini. Li Qingshan dan Gong Yuan pasti tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, apalagi di Gua Iblis. Namun, ketika Raja Iblis melihat ke arah Raja Naga Perak di langit, mereka tidak mengambil posisi menyerang. Sebaliknya, mereka berbalik dan menjaga sarang Iblis, mencari ke dalamnya. Hal ini semakin membuktikan penilaian Raja Pohon beringin. Mereka memang melarikan diri. Dibandingkan dengan formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan yang ditembus, mereka lebih takut mundurnya mereka terputus. Tunggu, kata Ye Duan Hai. Jika Raja Iblis benar-benar melarikan diri, pasti ada seseorang yang mengejar mereka. Dia yakin mereka akan segera mengetahuinya. His, his. Raja Yin dan Yang, Raja Zombie terbang, jika Li Kingshan itu cukup berani untuk mengejar kita nanti, kita akan menyiapkan penyergapan di sini dan menangkapnya yang sedang lengah. Bagaimana menurut Anda? Raja Berkepala Sembilan berkata bersamaan sambil mengayunkan sembilan kepala ularnya. Baiklah, dia jelas bukan lawan kita dalam formasi Iblis 12 benteng yang tidak menyenangkan. Suara laki-laki dan perempuan berkata bersamaan. Flying Zombie King menganggup dalam diam, menyatakan persetujuannya. Mereka datang. Raja Iblis tidak menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, ada kilatan cahaya di Gua Iblis, tapi reaksi pertama Raja Iblis bukanlah menghentikannya. Sebaliknya, mereka berpencar. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk mempercayai Raja Berkepala Sembilan dan menghadapi Li Kingshan secara langsung. Kecuali jika mereka mengandalkan kekuatan mereka dan mengalahkannya dalam jumlah, pada dasarnya mustahil bagi Raja Iblis untuk bekerja sama dan menangkis musuh yang kuat. Terlebih lagi, Raja Otak Meditatif dan dua Raja Iblis lainnya telah dibunuh sangatlah mengerikan. Di Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak hanya diburu, mereka pada dasarnya ketakutan. Mereka memiliki keunggulan geografis yang begitu besar, namun mereka bahkan tidak berani berperang. Apakah mereka masih menjadi Raja Iblis yang kejam dalam ingatan mereka? Dalam sekejap mata, hembusan angin dan api berhamburan ke udara. Itu mereka, mata Raja Pohon beringin berbinar. Ekspresi Ye Duan Hai berubah karena banjir pedang Ki yang mengikuti di belakang. Dia berpengalaman dalam bidang pedang. Jurus pedang seperti itu pastinya tidak bisa digunakan oleh Raja Iblis. Jalur pedang yang dikandungnya benar-benar melampaui jalur miliknya. Apakah itu Kaisar Iblis? Aku akhirnya kembali. Banjir pedang Ki runtuh, dan Li Kingshan menghela nafas lega. Dia masih harus berlari cepat. Masih terlalu dini baginya untuk memperlakukan Kaisar Iblis sebagai lawan. Dia menatap Raja Naga Perak di Cakrawala dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tatapan ke-12 Dewa Iblis berubah menjadi tekanan yang luar biasa, hampir mencekiknya. Namun, setelah kembali ke tanah, kekuatan bumi juga mulai berlaku. Kekuatan tak berujung melonjak dengan hebat, menahan tekanan. Setelah menjadi Raja Daemon, semua kemampuan bawaannya menjadi lebih kuat, dan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Li Kingshan melihat wajah Gong Yuan yang agak pucat, jadi dia menariknya ke dalam pelukannya. Kami akan segera pergi. Kemudian dia melihat keempat Raja Iblis di bawah dan melihat bahwa tidak satupun dari mereka memiliki niat untuk melakukan apapun, jadi dia lebih santai lagi. Awalnya, dia khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri, tetapi melihatnya sekarang, formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan tidak seseram yang dia bayangkan. Ditambah dengan pembantu di luar, selama Raja Naga Perak merobek celah dalam formasi, mereka akan berhasil melarikan diri. Raja Yue Selatan mengangkat alisnya. Hal-hal tampaknya semakin berkembang di luar imajinasinya. Keempat Raja Iblis sedang diburu, dan bahkan ada Kaisar Iblis tepat di belakang mereka. Bahkan ada Kiong Qi yang bersembunyi di dalam. Apa yang telah dilakukan Li Kingshan? Begitu, dia sudah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Raja Pohon beringin tersenyum sangat bahagia. Yewe yang menggelengkan kepalanya. Bukankah ini masih jalan buntu? Formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan begitu besar sehingga bahkan Raja Yue Selatan tidak berani mendekatinya, takut tersedot ke dalam formasi, apalagi tetap berada di dalam formasi. Pada dasarnya mustahil baginya untuk bertahan hidup. Raja Pohon beringin berkata kepada Raja Yue Selatan, tolong serang dengan kekuatan penuhmu dan buka jalan untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, kata Raja Yue Selatan. Tepat ketika dia hendak mengaktifkan Dragon's Roar, sebuah suara langsung terdengar di kepalanya. Baiklah, jika kamu sudah cukup mengacau, kamu bisa kembali. Ekspresi Yewe yang dan yang lainnya juga berubah. Jelas sekali, mereka juga mendengar suara ini. Dewa jahat Kiong Qi. Seolah dia bisa merasakan ketakutan mereka, Kiong Qi mencibir. Aku tidak tertarik dengan duniamu yang biasa-biasa saja, jadi jangan menyanjung dirimu sendiri. Berhentilah mengganggu permainanku, atau aku tidak keberatan membayar harga yang kecil. Raja Naga Perak terdiam dan menghentikan semua serangannya. Membuat marah dewa jahat jelas bukan keputusan yang bijaksana. Hal ini juga menimbulkan rasa ragu. Karena tujuan Kiong Qi bukanlah dunia ini, mengapa dia turun? Bahkan dewa jahat yang kuat pun harus membayar harga yang cukup mahal untuk melewati penghalang antar dunia dan melawan penindasan hukum dunia. Game apa yang dia bicarakan? Apa yang sedang terjadi? Li Qingshan bertanya dengan bingung. Niat membunuh yang besar mendesak. Keempat Raja Iblis yang awalnya tidak tertarik bertarung justru mengelilinginya lagi. Awalnya, mereka sedang menunggu formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan untuk melepaskan kekuatannya dan menghancurkan Li Qingshan dan Raja Naga Perak hingga berkeping-keping, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, sebuah suara langsung terdengar di kepala mereka. Jangan jadi pengecut. Bunuh dia. Suara itu tidak kejam atau bermartabat. Sebaliknya, itu penuh dengan ketertarikan, penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. 966 Di dalam Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan dan Raja Pohon beringin saling bertukar pandang. Mereka berdua sangat ketakutan. Ayo kita batalkan pertemuannya. Raja Yue Selatan menghela nafas panjang, sementara Raja Pohon beringin mengangguk dalam diam. Ada juga sedikit ketidakberdayaan di mata hijau gelapnya. Apalagi fakta bahwa mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Li Qing Shan dengan risiko membuat marah dewa jahat, bahkan jika mereka bersedia mengambil risiko, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menyelamatkannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Inilah martabat seorang dewa, entah berapa banyak dunia yang memisahkan mereka, tapi satu kata adalah sebuah keputusan. Qing Shan, bahkan jika Raja Naga Laut datang menyerbu, aku bisa melindungimu sedikit, tapi tidak ada yang bisa kulakukan terhadap Qiong Qi. Raja Pohon beringin menghela nafas dalam hati. Raja Yue Selatan tidak pernah menyangka bahwa yang menarik perhatian Qiong Qi bukanlah dunia ini, melainkan manusia biasa. Terlebih lagi, sepertinya dunia ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan dia. Dia berpikir, Li Qing Shan, oh Li Qing Shan, rahasia macam apa yang kamu miliki. Raja Naga Perak menarik diri dari awan iblis dan membuat bayangan besar, menyatakan ketundukannya pada kehendak dewa. Di bawah cahaya bulan, ia bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, namun sepertinya masih diselimuti oleh bayangan, kehilangan kilau aslinya. Apa yang kita lakukan? Gong Yuan bertanya dengan cemberut. Tanpa bantuan Raja Naga Perak, pada dasarnya tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari formasi dari dalam. Saya berpikir, Li Qing Shan mengangkat bahunya. Dia baru saja memasuki sarang serigala, dan sekarang dia memasuki sarang harimau. Dia berada dalam kesulitan demi kesulitan, tetapi semangat juangnya semakin tinggi. Gong Yuan setuju dan menyandarkan kepalanya ke bahunya dengan lembut. Ki iblis yang tebal meresap ke medan perang yang diabaikan oleh dua belas dewa iblis. Raja berkepala sembilan yang sebesar gunung mengangkat sembilan kepala ular besarnya tinggi-tinggi, melingkari Li Qing Shan. Delapan belas mata ularnya menatapnya saat cairan keruh di mulutnya terus melonjak. Raja zombie terbang juga telah sepenuhnya melakukan iblis. Dari seorang pria kurus, dia berubah menjadi zombie raksasa dengan taring menonjol dan bulu hitam. Dia melebarkan sayap kelelawarnya dan terbang menembus awan iblis. Dia menempati tempat yang menguntungkan dan siap menyerang. Bentuk iblis Raja Yin yang adalah yang paling aneh. Dia kecil, dan tubuhnya menyatu seperti bayi siam. Dia memiliki tiga kaki dan empat lengan, dan tubuhnya bahkan lebih kecil dari orang normal. Dia merangkak dengan terhuyung-huyung di rawa, dan dia memandang Li Qing Shan dengan kebencian. Ki iblis yang dia keluarkan adalah yang terkuat. Dalam proses Li Qing Shan dan Gong Yuan memusnahkan iblis, hanya Raja Yin yang yang tidak dikalahkan. Sebaliknya, dia memaksa mereka mundur dengan kekuatannya sendiri. Formasi dua belas benteng iblis yang tidak menyenangkan adalah bentuk penindasan dan pengekangan yang hebat terhadap Li Qing Shan, tetapi itu sangat bermanfaat bagi keempat Raja Iblis. Pengekangan dari lingkungan sekitar telah sepenuhnya lenyap, seolah-olah mereka telah kembali ke wilayah iblis. Ki iblis yang mereka keluarkan segera terisi kembali, dan kondisi mereka mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya mereka telah maju dalam bidang kultivasi kecil. Mereka mengesampingkan dendam dan kewaspadaan mereka, menghubungkan pikiran mereka dan maju dan mundur bersama. Ini membuktikan sekali lagi bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat kaum iblis bekerja sama dengan baik adalah perintah dari atasan mereka. Dewa Iblis Kiongki sebenarnya telah secara langsung menurunkan keinginannya untuk orang ini. Kata Raja Berkepala Sembilan. Pikiran orang itu selalu menjadi yang paling sulit ditebak di antara dua belas Dewa Iblis. Li Qing Shan ini benar-benar sangat kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Kata Raja Yin Yang. Jangan khawatir tentang itu. Tidak bisakah kita membunuhnya di dua belas formasi Iblis Benteng yang tidak menyenangkan. Kata Raja Zombie Terbang. Itu benar. Mereka merasakan kekuatan mengalir melalui tubuh mereka dan dipenuhi dengan rasa percaya diri dan semangat juang. Pembunuhan mereka semakin berat, bercampur dengan ki Iblis yang melonjak. Li Qing Shan menarik napas dalam-dalam. Menghadapi kesulitan, semangat pertempuran Iblis Harimau melonjak, dan darahnya semakin mendidih. Bilah taring Harimau di pinggangnya berdebar kencang. Namun, dalam pelukannya, wajah Gong Yuan menjadi semakin pucat. Luka yang baru saja dia sembuhkan menyebar lagi. Bahkan ketika dia terbungkus duri, dia tetap tidak terpengaruh. Tapi saat ini, alisnya berkerut erat. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan saat tubuhnya bergetar lembut. Formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan, yang memiliki 12 gua Iblis sebagai fondasinya dan dipimpin langsung oleh dewa jahat Kiongki, terlalu kuat. Dia tidak perlu menyalakannya dengan sengaja. Tekanan saja sudah cukup untuk membunuh para kultifator hebat biasa. Fakta bahwa Gong Yuan dapat bertahan hingga sekarang sudah dapat dianggap sebagai bukti tekat keras dan kultifasinya yang luar biasa, dan itu semua berkat bantuan Li Qing Shan. Pergi istirahat, Li Qing Shan menghancurkan lapangan Asura. Gong Yuan menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan khawatir. Orang-orang ini sama sekali bukan lawanku, tapi jika kamu bersih keras, aku akan bertarung bersamamu dalam pelukanku. Lagi pula satu tangan sudah cukup. Li Qing Shan berpura-pura tenang. Tepat ketika dia hendak menyembunyikan lapangan Asura, Gong Yuan meraih tangannya. Setelah pergumulan internal, dia menyadari bahwa dia telah menjadi beban. Lebih baik dia bertarung sendirian daripada bekerja sama. Dia mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya, memberikan Heart of the Abyss kepadanya. Dia menatapnya. Berjanjilah padaku, jangan mati. Bagaimana bisa? Aku belum muat dengan hal itu. Li Qing Shan mengerucutkan bibirnya dan menelan Heart of the Abyss. Dengan ciuman itu, Gong Yuan telah sepenuhnya menyerahkan Heart of the Abyss kepadanya. Meskipun dia tidak mempraktikan All Water to Ruins End, dia bisa menggunakannya secara bebas dengan garis keturunan penyuruhnya. Ditambah dengan kekuatan bumi, itu setara dengan memiliki sumber kekuatan yang tidak ada habisnya. Dia menjadi lebih percaya diri dengan pertempuran ini. Di balik jendela kapal, Ye Wei yang membelalakkan matanya. Melalui Demon Qi yang tebal, dia melihat ini. Dia bahkan lebih terkejut dibandingkan saat dia mendengar suara Kiong Qi. Dia ragu apakah Gong Yuan yang dia lihat adalah yang dia kenal. Mereka berdua adalah raja rakyat yang memerintah ras. Meskipun hubungan mereka tidak bisa dianggap bersahabat, mereka masih memiliki beberapa koneksi. Gong Yuan adalah gunung es besar yang menusuk tulang, namun dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menawarkan ciuman kepada seorang pria. Dunia ini sungguh gila. Setelah mengirim Gong Yuan ke lapangan Asura, Li Qing Shan dengan santai menghunus pedangnya dan menatap keempat raja iblis di sekitarnya dengan tenang. Dia bertanya, Tunggu apa lagi? Aku akan membiarkanmu menikmati momen ini sebelum kamu mati. Saat aku membunuhmu, kamu akan merasakan lebih banyak kesakitan. Penguasa Yin Dan yang tertawa bersama. Suara seorang pria dan seorang wanita saling tumpang tindih. Itu luar biasa menusuk telinga dan tidak menyenangkan, membuat semua orang kesal. Raja iblis tidak terburu-buru menyerang. Semakin lama mereka menunda, semakin besar efek formasi iblis 12 benteng yang tidak menyenangkan. Mereka bahkan mungkin menang tanpa berperang. Dengan raja otak meditatif dan yang lainnya sebagai contoh, mereka tidak berani gegabuh sama sekali. Terima kasih. Kalau begitu biarkan aku menikmatinya lebih lama lagi. Li Qing Shan menguap dan menggeliat. Ia justru berbaring di udara dengan tangan sebagai bantal, seolah memang ingin tidur sebentar. Kamu hanya menggertak. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kata penguasa Yin Dan Yang. Tubuh Li Qing Shan selalu tangguh. Karena empat garis keturunan dari sembilan transformasi iblis dan ilahi, burung phoenix dan kura-kura roh dipenuhi dengan sifat ilahi, sehingga mereka tidak dapat ditekan dengan mudah. Iblis lembu dan iblis harimau adalah iblis di antara iblis, dan metode budidaya yang terutama dia praktikan sebagai manusia adalah patung penindas iblis, yang memadatkan hati iblis di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan tidak menekannya sebanyak itu menekan Gong Yuan. Selain itu, dia bisa menggunakan Heart of the Abyss untuk berkomunikasi dengan Bottomless Ruin, sehingga kerugiannya bisa pulih sampai batas tertentu. Selama tidak ada pertempuran sengit, tidak masalah baginya untuk tinggal di sini selama 10 hari. 967 Di bawah tatapan 12 dewa iblis dan 4 raja iblis besar, Li Qing Shan menopang kepalanya dengan satu tangan dan berbaring menyamping di tengah gelombang ki iblis. Dia memejamkan mata seolah dia benar-benar sedang tidur nyenyak. Dasar bodoh, berapa lama kamu ingin aku menunggu? Dalam sekejap, raungan Kiong Qi bergema di lautan kesadaran raja iblis. Keempat raja iblis agung gemetar dan sadar. Mereka bisa menunggu, tapi Kiong Qi tidak bisa. Dia harus membayar harga untuk setiap detik dia mengirimkan kesadarannya ke dunia ini. Dia di sini bukan untuk melihat Li Qing Shan tidur. Mati, Li Qing Shan. Empat raja iblis agung tidak berani ragu dan menyerang bersama. 9 kepala ular yang ganas dan besar itu memuntahkan aliran keruh yang deras pada saat yang bersamaan. Itu seperti 9 aliran deras gunung yang bergulung-gulung dengan pasir dan batu. Namun, ini bukanlah semburan gunung biasa. Itu adalah racun yang dapat mencemari jiwa seseorang dan menghapus kerohanian seseorang. Raja zombie terbang menarik kembali sayapnya dan menukik turun dari langit seperti elang hitam yang memburu mangsanya. Kuku jarinya menonjol keluar dan berubah menjadi cakar tajam seperti kait. Warnanya hitam seperti tinta dan direndam dalam racun mayat. Raja Yin yang membuka kedua mulutnya dan mengeluarkan tangisan tajam yang terdengar seperti tangisan bayi. Suara laki-laki dan perempuan saling berkejaran dan bertemu. Mereka benar-benar mencapai tubuh Li Qing Shan terlebih dahulu dan bergegas ke setiap pori-porinya. Itu seperti suara setan yang menembus otaknya dan merobek jantung dan paru-parunya. Li Qing Shan sedikit mengernyit. Dia tampak terpana oleh suara iblis itu dan tidak bisa bergerak. Bayangan hitam muncul dan cakar hitam pekat seperti kait milik raja zombie terbang mencengkeram kepalanya. Kami menang. Raja zombie terbang sangat senang. Kekuatan cakarnya yang seperti kait tidak lebih lemah dari harta iblis. Dalam formasi 12 benteng iblis dari arai pembunuhan jahat, itu bahkan lebih kuat. Belum lagi daging dan darahnya, bahkan bisa merobek pedang terbang yang terbuat dari logam. Kemudian, dia tenggelam dalam arus keruh yang bergejolak. Suara setan terus bergema. Ini sudah berakhir. Ye Wei yang menarik pandangannya. Dia tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menolak. Namun, jika dia jatuh ke dalam formasi 12 benteng iblis dari arai pembunuh jahat, dia mungkin tidak punya pilihan selain menghadapi kematian. Dia tidak akan bisa menggunakan teknik kuatnya. Belum. Kata Raja Pohon beringin dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak dapat melihat situasi Li Qingshan dengan jelas karena formasinya, dia percaya bahwa Li Qingshan bukanlah seseorang yang akan mati begitu saja. Flying Zombie King menjerit kaget di tengah arus keruh yang melonjak. Ujung cakarnya mendarat di kepala Li Qingshan, tetapi ia menemui lapisan penghalang yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menembusnya. Tanpa disadari, kulit Li Qingshan ditutupi lapisan hijau muda, dan sepasang tanduk sapi di kepalanya bengkok. Berbaring miring, dia seperti gunung yang berkelok-kelok, atau sapi yang berbaring, membiarkan arus keruh membombardir tubuhnya, tapi dia tidak bergerak sedikitpun. Ini adalah kemampuan ilahi barunya yang pertama, setan sapi menempa sembunyikannya. Benar sekali, itu adalah gerakan yang pernah dia latih sebelumnya. Kemampuan ilahi bawaan semuanya berasal dari kemampuan bawaan iblis. Suku air dapat mengendalikan air dan mengeluarkan mantra air, tetapi kekuatan dan efeknya biasanya sangat biasa. Hanya ketika itu benar-benar diubah menjadi kemampuan ilahi bawaan barulah itu dianggap sebagai kartu truf yang benar-benar kuat. Kulit sapi di tubuhnya pada awalnya kuat, tetapi seiring dengan peningkatan level pertarungannya, efeknya menjadi semakin berkurang. Lawan manapun dapat merobek kulit sapinya, dan ia seringkali harus mengandalkan tulang harimau untuk menopang dirinya sendiri. Namun, jika daging dan darahnya rusak, hal itu justru akan berdampak besar pada kekuatan tempurnya. Setelah mengalami pertempuran bertahun-tahun, dia akhirnya mengubah kulit sapi ini menjadi kemampuan ilahi bawaan sejati, setan sapi menempa kulitnya. Itu biasa dan sederhana seperti baju besi yang populer di Jianghu, tetapi memiliki pertahanan yang sangat kuat. Saat Raja Zombie terbang menggunakan seluruh kekuatannya, Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah dua bintang merah menyala di dalamnya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Flying Zombie King. Flying Zombie King hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap. Tangan hijau besar itu benar-benar memberinya ilusi bahwa itu bisa menutupi langit. Dia langsung mengerti bahwa penindasan terhadap Li Qingshan jelas tidak sebesar yang dia bayangkan. Flying Zombie King tidak melanjutkan pertarungan. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mundur. Dia sangat cepat pada awalnya, dan dia hanya bisa melarikan diri dengan nyawanya dari Li Qingshan terakhir kali. Sekarang, dia semakin percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan berani melancarkan serangan mendadak dari jarak dekat setelah menyaksikan kematian Raja Otak Meditatif. Tetaplah di sini. Li Qingshan berkata dengan suara yang dalam. Tangan hijau besar itu seperti awan hijau yang langsung menutupi Flying Zombie King. Dia terus mengubah gerakan tangannya, dan gravitasi bumi tidak lagi murni menarik dan menarik. Sebaliknya, itu berfluktuasi, menghilangkan momentum Flying Zombie King. Mata Flying Zombie King melebar, dan aura iblis keluar dari tubuhnya. Rambut hitamnya berdiri tegak, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya, tapi dia tidak bisa lepas dari bayangan tangan besar itu. Dia berteriak ketakutan, Tolong aku, cepat! Arus keru menembus udara seperti sungai yang begelombang, memisahkan Raja Zombie terbang dan Li Qingshan. Ini bukanlah duel, tapi pengepungan. Raja Zombie terbang merasakan tubuhnya rileks, dan kekuatan isap yang tak terlihat dan menakutkan langsung menghilang. Dia masih dalam keadaan sok, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan hampir jatuh ke tangan Li Qingshan hanya dalam satu pertukaran. Jika dia menghadapi lawan lain, dia tidak akan takut dengan pertarungan jarak dekat. Fisiknya bisa dianggap kuat bahkan di antara Raja Iblis. Rambut hitamnya dapat menahan pemboman harta karun, dan dia tidak memiliki kekurangan dalam pertahanan, serangan, atau kecepatan. Namun, ketika dia memikirkan tinjuli Qingshan yang bahkan bisa menghancurkan kehampaan, dia tidak berani melawan sama sekali. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengadopsi strategi gesekan. Ledakan, sungai keru tiba-tiba pecah, dan seekor harimau merah dengan pedang panjang di mulutnya melompat keluar. Aura jahatnya yang mengerikan melonjak melalui arus yang keruh. Tubuh Flying Zombie King bergetar, dan dia terintimidasi oleh sepasang mata harimau. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa harimau merah itu adalah Li Qingshan. Dia mengangkat pedang panjang itu dengan kedua tangannya, dan pedang astral berwarna darah itu menebas seperti sambaran petir yang tak terhentikan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Raja Zombie terbang mengulurkan cakarnya untuk memblokir, tetapi saat pikiran ini terlintas di benaknya, sepuluh cakar tajamnya patah dan tersebar. Pedang astral berwarna darah menebasnya di tengah. Jika kamu memiliki setengah keberanian dari Raja Beladiri, kamu masih bisa dianggap sebagai lawan. Ekspresi dan penampilan Li Qingshan sangat berubah. Rambut merahnya berkibar seperti kobaran api, dan darahnya mendidih di sekujur tubuhnya. Ekspresi tenangnya menjadi ganas dan geram, dan tubuhnya tidak lagi berwarna hijau-pucat. Sebaliknya, ia berbintik-bintik dengan garis-garis merah seperti garis-garis harimau, terjalin membentuk karakter Raja di dahinya. Ini adalah kemampuan ilahi barunya yang kedua, Tiger Demon Fury. Itu memungkinkan dia untuk menguras stamina, semangat, dan bahkan umurnya secara berlebihan. Dia juga menyerahkan semua pertahanannya dan langsung meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Membantai Raja Iblis yang tidak punya niat bertarung seperti menyembeli anjing. Flying Zombie King terbelah menjadi dua, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk merekatkan kembali tubuhnya yang rusak dengan Devil King-nya dalam upaya untuk melarikan diri. Merusak, Li Qingshan berdiri dengan pedang di tangannya, dan dia meraung dengan marah. Kekuatan kemampuan ilahi nafas setan harimau sepenuhnya dimasukkan ke dalam raungan ini. Angin kencang itu seperti angin kencang, menebas dan menghamburkan Raja Zombie terbang. Terjadi ledakan keras, langit dan bumi bergetar. Energi kekerasan melonjak ke segala arah. Raja Zombie terbang telah meledakkan hati iblisnya. Setelah melihat nasib Raja Otak Meditatif dan Raja Blackton, dia tidak lagi berharap Li Qingshan akan membiarkannya hidup. Bahkan jika Li Qingshan bersedia melepaskannya, Dewa Iblis Kiongki tidak akan melepaskannya. Dia hanya bisa memasukkan semua kebenciannya ke dalam peledakan diri. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa menggunakan Ox Demon for Gassiz Hide sekarang. Dalam keadaan mengamuk, kecepatannya mencapai tingkat yang baru, tapi dia masih lebih lambat dari gelombang kejut yang menakutkan. Dia ditelan oleh Ki Iblis Hitam yang dicampur dengan racun mayat. Raja Iblis telah meledakkan dirinya sendiri. Ye Wei Yang terkejut. Karena terhalangnya formasi dan Ki Iblis, semua metode penyelidikan menjadi tidak berguna. Mereka hanya bisa melihat langsung dengan mata kepala mereka. Baru sekarang Raja-Raja di antara, Raja Naga Perak, merasakannya. Raja Yue Selatan dan Ye Duan Hai saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Raja Iblis tidak akan pernah memilih untuk meledakkan diri kecuali mereka berada dalam kesulitan. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, Li Qingshan benar-benar berhasil membunuh Raja Iblis. Di masa lalu, sebelum Li Qingshan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, dia telah menunjukkan kehebatan pertempuran yang menakjubkan, namun bagaimanapun juga, dia masih merupakan wilayah budidaya utama. Dia masih belum mampu mengancam Raja Provinsi Kabut dan Kultifator Pedang Besar di Laut Selatan. Dan, dia pernah bekerja dengan Ratu Merfok selama pertempuran di Gunung Api Meleleh dan Pembersihan Gua Iblis, jadi sangat mudah bagi orang untuk salah paham bahwa dia hanya memainkan peran pendukung. Hanya pada saat inilah mereka merasakan kejutan yang luar biasa. Dia telah menghadapi empat Raja Iblis sendirian, dan dia melakukannya di bawah tekanan formasi Iblis kolosal. Konsep macam apa itu? Ye Duan Hai secara pribadi percaya bahwa dia tidak dapat mencapai hal itu kecuali dia memilih untuk binasa bersama mereka. Raja Yue Selatan yakin, tapi itu didasarkan pada budidayanya selama ribuan tahun dan akumulasi kerajaan Yue selama 10 ribu tahun. Berapa umur Li Qingshan? 50. Menata Punggung Raja Pohon Beringin, dia berkata dari lubuk hatinya, saya sangat mengagumi kebijaksanaan dan wawasan Anda. Jika anak ini diberi waktu 50 tahun lagi, akankah masih ada orang di sembilan provinsi yang akan melakukannya? Menjadi lawannya, sayang sekali, sayang sekali. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan Li Qingshan, dan bahkan ada permusuhan tersembunyi di antara mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kasihan ketika dia melihat seorang jenius mati seperti ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun jika menjadi sasaran Dewa Iblis. Raja Pohon Beringin menatap medan perang di kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Di masa lalu, ketika dia menyebut Li Qingshan sebagai sebenarnya karena sifatnya yang damai dan alami. Tentu saja, itu juga karena dia mengagumi potensi Li Qingshan, itulah sebabnya dia memberinya pengakuan seperti itu. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan bangkit begitu cepat, bersinar begitu cemerlang, dan mati tanpa daya. Dia seperti komet cemerlang yang melintasi langit. Jika lawan Li Qingshan hanya empat Raja Iblis, maka dia pasti tidak akan ragu untuk menaruh semua harapannya padanya, berharap dia bisa menemukan jalan untuk bertahan hidup dalam kesulitan. Namun, lawannya adalah Demon God. Kemenangan seperti itu hanya akan menambah sedikit kesungguhan. Setelah gelombang kejut dari ledakan hati Iblis Berlalu, Medan Perang membeku sesaat. Raja Berkepala Sembilan dan Raja Yin Dan yang berjuang untuk mempercayai Raja Zombie terbang telah tewas dalam pertempuran. Mereka juga terintimidasi oleh sikap orang itu, sehingga mereka sejenak lupa menyerang. Li Qingshan berdiri di langit. Tubuhnya yang kokoh dipenuhi bekas korosi dari racun mayat, tapi itu tidak mengurangi tingkat pembunuhannya sama sekali. Wajahnya berseri-seri, tanpa kesedihan seorang pahlawan di ujung perjalanannya. Sebaliknya, Yang ada hanyalah semangat heroik berperang melawan dunia. Dia menatap Raja Berkepala Sembilan dan Raja Yin Dan yang seperti seekor harimau memandangi seekor domba, menunggunya untuk menyantapnya. Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas dalam hati, tidak heran bahkan wanita es itu memiliki momen yang penuh gairah. Dia pada dasarnya menggodaku sekarang. 968. Kepala ular lainnya mendesis pada saat bersamaan. Lidah kuning mereka bergerak keluar masuk. Mereka membuka mulut dan menggigit Li Qing Shan seperti gunung. Merusak, 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 merusak. Li Qing Shan berteriak berulang kali. Keempat kepala ular pada dasarnya runtuh pada saat yang sama, seperti runtuhnya gunung, memperlihatkan retakan berwarna merah tua. Darah iblis melonjak deras, menyembur ke udara seperti hujan lebat. Raja Yin Dan yang diam-diam tiba di belakang Li Qing Shan. Tiba-tiba, mereka membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Suara iblis telah melampaui batas pendengaran, menjadi sunyi dan tidak terdeteksi. Itu melonjak menuju Li Qing Shan lebih cepat dari kecepatan suara. Sosok Li Qing Shan berputar dan menghilang dalam suara iblis. Bayangan setelahnya, mata Tuan Yin yang melotot tak percaya. Sebagai Raja Iblis, mereka hanya bisa melihat bayangannya. Sambaran petir merah merobek langit. Itu adalah aura pedang berwarna merah darah. Itu melesat melintasi langit dan meninggalkan jejak ziksak. Tanpa peringatan apapun, kepala ular besar itu putus dan jatuh kerawa. Gemuruh keras terdengar, dan air berlumpur memenuhi udara. Petir merah berhenti dan menampakkan Li Qing Shan. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan sayap angin serta api di punggungnya terbentang hingga beberapa ratus meter. Darahnya melonjak seperti hendak dibakar. Dia mengayunkan pedangnya ke kepala terakhir Raja Berkepala Sembilan. Desis-desis. Percuma saja. Saya akui Anda kuat, tetapi tidak ada gunanya. Ini yang terbaik, tapi itu masih jauh dari ledakan. Kepala ular berubah menjadi daging cincang. Li Qing Shan menarik tinjunya dan bermandikan darah iblis. Belakangnya lagi. Petik dua. Tidak cukup. Snakehead yang hancur karena teriakannya tumbuh kembali. Gunung-gunung mengjulang satu demi satu. Itu adalah kepala ular dari Raja Berkepala Sembilan. Mereka membuka mulut pada saat yang sama, dan suara mereka bergemah hingga ke pegunungan. Kamu tidak bisa membunuhku. Akulah ular Berkepala Sembilan yang asli di sini. Meskipun Raja Berkepala Sembilan memiliki sebagian garis keturunan Hydra, dan kekuatan hidup serta kemampuan pemulihannya sangat kuat, dia tidak akan mati selama dia tidak menghancurkan semua kepala ularnya, tapi dia bukanlah Hydra yang sebenarnya. Kekuatan hati iblis terbatas, dan kepala ular tidak dapat tumbuh terus-menerus. Namun, dalam formasi iblis 12 benteng dari kejahatan, vitalitas dan kemampuan pemulihannya tidak hanya meningkat satu level, tetapi dia juga mendapat dukungan dari pasokan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi Hydra legendaris yang tidak bisa dibunuh itu. Berapa lama kamu bisa mempertahankan keadaan ini? Berhentilah melawan, Anda tidak akan bisa menang. Mengapa kami tidak menyampaikan kabar baik kepada Anda dengan Dewa Jahat Kiongki? Mungkin Dewa Jahat Kiongki akan cukup murah hati untuk menerima Anda sebagai salah satu dari kami. Suara Tuan Yin yang tiba-tiba berubah. Suara laki-laki dipenuhi daya tarik, sedangkan suara perempuan selembut air, penuh pesona. Namun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Perintah Kiongki adalah membunuh Li Qingshan, jadi mereka pasti tidak bisa menahan diri dan meninggalkan potensi ancaman seperti dia. Dia mengatakan ini karena dia terkejut dengan kekuatan Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Li Qingshan tidak bisa mempertahankan kondisi mengamuknya terlalu lama. Dia pasti akan jatuh ke dalam kelemahan yang mendalam setelahnya, dan racun mayat saat ini menyebar. Selama Li Qingshan mengendurkan niat bertarungnya dan mengungkapkan sedikit keinginan untuk hidup, dia pasti akan mati. Raja-raja di antara Raja Naga Perak semuanya cerdas, sehingga mereka langsung tahu bahwa ini adalah jebakan. Namun, seperti kata pepatah, penonton dapat melihat situasi dengan lebih jelas. Siapa yang tidak ingin mengambil sedotan penyelamat saat mereka berada dalam kesulitan? Raja Pohon beringin bahkan berharap Li Qingshan menyetujuinya. Bahkan secara logika, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika Dewa Iblis Kiongki benar-benar mendukungnya, mungkin dia akan memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, ini juga merupakan kemungkinan yang paling dikhawatirkan oleh Raja Yue Selatan. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan Li Qingshan, dia berjuang untuk membayangkan akan menjadi Raja Iblis seperti apa dia jika dia bergabung dengan domain Iblis. Lahir di dunia ini, dia tidak akan terikat oleh hukum dunia sama sekali. Dia bisa meninggalkan gua Iblis dan menjelajahi dunia dengan bebas. Membunuhnya akan lebih sulit daripada membunuh sepuluh Raja Iblis. Jika dia diberi cukup waktu untuk berkembang, dia mungkin akan menjadi penguasa domain Iblis baru ini. Ha 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 ha. Saat mereka memikirkan hal ini secara khusus dan menjadi cemas, tawa tiba-tiba meledak. Itu sampai ke telinga mereka dari medan perang yang jauh. Tawa itu begitu keras dan jelas sehingga bahkan dua belas formasi Iblis benteng yang tidak menyenangkan tidak dapat menghentikannya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar semacam lelucon. Untuk sesaat, angin dan awan melonjak, dan Ki Iblis melonjak. Sosoknya berkembang pesat. Tiga meter, tiga puluh meter, tiga ratus meter, seribu setengah meter, seribu setengah meter. Dia naik ke ketinggian lebih dari seribu meter. Baru saja, dia berhenti, berubah menjadi tubuh Iblis dan Dewa yang mengjulang tinggi. Dengan suara gemuruh yang hebat, kuku besi menginjak tanah. Sepasang tanduk melengkung di kepalanya hampir menyentuh awan Iblis yang menggantung rendah. Dia sejajar dengan dua belas Dewa Iblis di sekitarnya. Raja berkepala sembilan mencoba yang terbaik untuk meluruskan kepala ularnya, tapi dia masih harus melihat sosoknya. Dibandingkan dengan sosoknya, Raja berkepala sembilan bukan lagi monster sebesar gunung, melainkan ular aneh berkepala sembilan. Gunakan kekuatan penuhmu, haha, salah satu anggotamu, haha. Tawa Li Qingshan bergemuruh seperti guntur, turun dari langit. Tiba-tiba, dia menggoyangkan lengannya dan mengulurkan cakar harimaunya, memperlihatkan ketajamannya. Ekor harimau itu berayun di belakangnya, melingkari pedang besar berwarna merah darah yang mengeluarkan suara merobek udara. Matilah kalian semua. Saat itu juga, Li Qingshan bergerak. Dia mengayun, berlari, dan melompat. Dia seperti tarian perang panas yang berasal dari zaman kuno. Tidak ada langkah atau ritme, yang ada hanyalah kegembiraan dari lubuk hatinya. Meskipun dia kikup dan dalam keadaan menyedihkan, dia berjuang untuk bertahan hidup. Angin menari bersama harimau. Deru angin berubah menjadi nyanyian liar yang terdengar di langit. Sosok raksasa Li Qingshan kabur, berubah menjadi badai yang berputar. Cakar tajam dan aura pedang berwarna merah darah seperti sambaran petir di dalam badai. Raja berkepala sembilan awalnya ragu apakah dia harus memanfaatkan sosok Li Qingshan yang membesar untuk membungkusnya dan mengambil beberapa gigitan, tetapi ketika dia melihat ini, dia mundur dengan marah. Namun, dalam sekejap mata, badai telah tiba di hadapannya. Itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Tidak. Raja berkepala sembilan menjerit putus asa, menyatu dengan angin dengan sempurna. Bagaimana mungkin lagu perang tidak memuat ratapan musuh? Sembilan kepala ular tersedot ke dalam badai satu demi satu, berubah menjadi hujan darah. Bahkan tubuhnya yang sangat besar pun dilahap badai. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga dari ledakan diri hati iblis mengakhiri tarian pertempuran yang kejam ini secara tiba-tiba. Badai lenyap. Raja Yue Selatan dan yang lainnya semuanya tercengang. Pemandangan di hadapan mereka telah melampaui imajinasi mereka. Jantung mereka berdebar kencang, masih tenggelam dalam pesona pertempuran yang tersisa. Yewe yang mengerucutkan bibirnya. Ria yang baik. Awan iblis terkoyak, dan bulan perak bersinar seperti tirai yang indah. 969. Lapisan rawa telah tersapu badai, memperlihatkan tanah segar di bawahnya. Itu direndam dalam darah iblis raja berkepala sembilan. Dengan hembusan angin sepoy-sepoy, rambut merah Li Qingshan menari-nari tertiup angin. Tanah dikejauhan bergetar, dan si kembar siam yang tampak aneh merangkat keluar. Mereka adalah Raja Yin dan Yang. Li Qingshan menatap mereka dan tidak bisa menahan senyum. Aku sedang mencarimu. Raja Yin dan Yang terbaring di tanah, dipenuhi beberapa luka berdarah akibat angin. Mereka menatap Li Qingshan dengan kesal, tetapi mereka berusaha menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka tidak ingin menghadapi badai mengerikan itu untuk kedua kalinya. Jika bukan karena perintah Kiongki, mereka tidak akan bersembunyi di dalam tanah. Mereka akan langsung melarikan diri. Li Qingshan, berhentilah menggertak. Kamu sudah kalah. Sama seperti terakhir kali, kita adalah pemenang terakhir. Dua mulut berbicara pada saat bersamaan. Suara seorang pria dan seorang wanita saling bersilangan dan bergetar. Apakah begitu? Wajah Li Qingshan setenang air. Di bawah sinar bulan, kulitnya sangat pucat hingga hampir transparan. Bintik-bintik Liformortis berwarna hitam keungguan muncul sebagai tanda kekuningan yang menyebar di kulitnya. Ini adalah harga yang dia bayar untuk membunuh Raja Zombie Terbang dan Raja Berkepala Sembilan. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kekuatan penghancuran diri dari hati iblis. Perasaan lemah setelah mengamuk meresap jauh ke dalam tulangnya. Bahkan mengambil satu langkah pun terasa agak sulit. Biasanya, dia tidak akan begitu lemah, tapi ini adalah formasi iblis dua belas benteng yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena dukungan kekuatan bumi dan Heart of the Abyss, dia mungkin sudah pingsan. Namun, dia perlahan mengangkat pedangnya, dan ujungnya berkedip-kedip di bawah sinar bulan. Dengan cepat, Raja Yindan yang tiba-tiba mundur lima kilometer jauhnya, menatapnya dengan ketakutan. Raja Iblis sangat ketakutan, tapi dia tidak berdaya untuk bertarung lagi. Raja Yue Selatan berkata dengan rasa kasihan. Baru saja, kekuatan kekerasan pada dasarnya mengejutkan. Jika bukan karena formasi dua belas benteng iblis yang tidak menyenangkan, itu mungkin akan lebih menakutkan. Namun, seperti kata pepatah, kemakmuran pasti menurun. Raja Pohon beringin terdiam. Li Qingxian tertawa terbahak-bahak ke langit, tapi tawanya dipenuhi dengan kelemahan. Dia menurunkan pedangnya tanpa daya. Aku terlalu lelah, ayo istirahat sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia hanya berbaring telentang dan menatap bulan yang cerah melalui celah di awan. Dia berkata dengan lembut, Saudara sapi, sungguh memuaskan. Hidup tidak dijalani dengan sia-sia. Kamu berani membuatku takut. Tuan Yin yang sangat marah dan terbang ke langit. Ia mengeluarkan raungan iblis yang menakutkan, tapi masih menjaga jarak yang cukup dari Li Qingxian. Bajingan, kamu menghalangi cahaya bulan. Lupakan saja, aku akan membunuhmu dulu. Saat Li Qingxian mengatakan itu, dia terus berbaring di sana tanpa bergerak. Changkang mendalam spirit tertel terbang keluar, membentuk permukaan halus seperti cermin. Suara iblis mendarat di permukaan cermin dan dipantulkan kembali ke Dewa Yin Yang. Engah, Raja Yin yang memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Setiap inci tubuhnya bergetar hebat. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya suara iblisnya. Ini adalah kemampuan ilahi ketiga Li Qingxian, Terminal Luciditi. Itu agak mirip dengan kemampuan baru iblis lembu itu. Keduanya adalah kemampuan mandiri yang telah dia miliki, mulai dari, tidak berguna, menjadi kemampuan yang benar-benar dapat berdiri sendiri. Namun, tidak seperti iblis sapi yang menempa persembunyiannya, Terminal Luciditi lebih cocok untuk menangani teknik dan dapat dianggap sebagai serangan dan pertahanan. Jika di waktu dan tempat lain, kemampuan ini mungkin bisa mengeluarkan efek yang menakjubkan, tapi sepertinya tidak berdaya dalam situasi saat ini. Kemampuan penyuruh selalu terfokus pada pertahanan dan dukungan. Kejernihan Terminal, cek, sungguh tidak menguntungkan. Li Qingxian bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mengganti namanya atau tidak. Apakah ini kartu trufmu? Sayang sekali. Aku hanya ingin melihatmu mati. 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 Penguasa Yin yang menyeka darah dari mulutnya dan menatap Li Qingxian dari atas. Ketiga matanya yang melotot memerah saat dia melolong histeris. Beberapa saat kemudian, beberapa bintik lifor mortis muncul di tubuh Li Qingxian. Bahkan ketika dia menggunakan metode penekanan laut penyuruh dengan kekuatan penuh, dia tidak mampu menekannya. Li Qingxian tiba-tiba mundur selangkah dan mengayunkan lengan kanannya sekuat yang dia bisa, melemparkan pedang di tangannya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melesat ke langit. Kau ingin melukaiku dengan serangan seperti itu? Tuan Yin yang mencibir. Tiba-tiba, cahaya memenuhi bidang penglihatannya. Permukaan cangkang mendalam spirit turtle yang halus seperti cermin tiba-tiba bergeser, memantulkan cahaya bulan biru keperakan di wajahnya. Dia menjadi lebih menghina. Kamu masih menggunakan trik seperti itu. Kasihan sekali. Sebuah tangan terulur dari cahaya bulan yang cemerlang, mencengkram gagang taring harimau dengan kuat. Mata Tuan Yin yang tiba-tiba membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Yang dia lihat hanyalah rambut merah Li Qingshan yang terbawa angin. Dia penuh dengan energi. Dia tidak tampak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tuan Yin yang mundur dengan tergesa-gesa, tapi dia sudah mengayunkan pedangnya. Dengan sinar bulan, dia menggambar busur berwarna biru keperakan, tergantung di langit seperti bulan sabit. Lintasan mundurnya Tuan Yin yang kebetulan bertepatan dengan bulan sabit, seolah-olah dia sendiri yang naik untuk menerimanya. Cahaya bulan bersinar dan darah iblis berceceran. Tubuh Tuan Yin yang terbelah menjadi dua. Dia melebarkan matanya, tapi yang dia lihat hanyalah Li Qingshan berdiri di tanah, menatapnya dengan tenang. Sementara itu, Li Qingshan dihadapannya memiliki ekspresi yang sama, mengayunkan bulan sabit lagi. Klon yang sangat kuat. Raja Yue Selatan dan yang lainnya di samping dapat dengan jelas melihat bahwa Li Qingshan kedua telah terbang keluar dari permukaan seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan. Jika dia berada di luar, klon ini saja yang memiliki kekuatan Raja Daemon. Ye Duan Hai menghela nafas. Tidak, dia bahkan lebih kuat dari Raja Daemon biasa. Bukankah kedua raja iblis ini jauh lebih kuat daripada Raja Daemon biasa ketika mereka bergabung? Ye Wei Yang menunjuk ke medan perang lagi. Aku tidak perlu menggunakan kemampuan baru untuk membunuhmu. Li Qingshan tersenyum. Sekarang ini adalah kartu asnya yang sebenarnya, kemampuan bawaan kedua dari transformasi penyuruh, gambar cermin air. Kekuatan klon cermin terhubung langsung ke tubuh aslinya. Kekuatan klonnya juga meningkat. Ditambah dengan penguatan kemampuan bawaan itu sendiri, kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak lebih lemah dari sebelum dia menjalani kesengsaraan bahkan di bawah penindasan 12 formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan. Beberapa orang mungkin menganggap ini aneh. Sebelum masa kesengsaraan, bahkan ketika Li Qingshan dan Gong Yuan bekerja sama, mereka bukanlah lawan dari Raja Yin Yang yang menyatu dengan dua raja iblis, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul sebagai pemenang sendirian. Namun, ketika kekuatan yang sama dikendalikan oleh Raja Daemon dan Komandan Daemon, efeknya akan sangat berbeda. Raja Yin yang dapat dengan jelas merasakan hal ini. Kekuatan klon cermin jelas berada di bawahnya, tetapi Li Qingshan sepertinya bisa membaca pikirannya. Dia bisa memprediksi pergerakan lawannya setiap saat, meninggalkan celah di sekujur tubuhnya. Dengan Heart of the Abyss di mulutnya, mata Li Qingshan menjadi hitam pekat. Dia sepertinya sedang menatap Raja Yin yang di langit, tapi juga seperti sedang menatap kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah menembus lapisan kelima transformasi penyuruh, dia bisa melihat rahasia dan takdir surgawi dengan lebih jelas. Meskipun butuh usaha yang sangat besar, dia masih bisa menghitung pergerakan Raja Yin Yang yang cukup untuk membuat klon cerminnya unggul. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Perbedaan kekuatan ada di sana. Formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan menekan klon cerminnya bahkan lebih dari tubuh aslinya, atau dia akan memanggil klon cerminnya sejak lama. Akan sangat sulit baginya untuk melakukan serangan fatal terhadap Raja Yin Yang. Dan, kondisinya saat ini bahkan lebih sulit dipertahankan daripada kemarahan iblis harimau, karena dia belum mengembangkan kemampuan bawaan yang mandiri. Andai saja kemampuan bawaan yang dipadatkan oleh penyuruh kali ini ada hubungannya dengan ini. Namun, tidak ada keraguan dalam hidup. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima nasibnya dengan tenang. Dia menutup matanya dengan lembut. Sudah kelelahan, bahkan pikirannya sudah mendekati batas sekarang. 970. Dentang. Tiger Tut terbang kembali dan menusuk ke tanah tidak jauh dari Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan telah berkali-kali melukai Raja Yin dan yang dengan klon cerminnya, vitalitas Raja Iblis sangat kuat, dan mereka juga berada dalam formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa parah cederanya, mereka dapat pulih dengan cepat. Sementara itu, kekuatan bayangan cermin melemah. Para penguasa Yin yang akhirnya kembali unggul dan menghempaskan pedang itu. Dalam sekejap, bayangan cermin itu runtuh di bawah gemas suara iblis. Jejak harapan terakhir telah padam. Rasanya seperti sisa-sisa cahaya matahari terbenam telah tenggelam seluruhnya ke laut dalam, meninggalkan kegelapan abadi. Ekspresi Li Qingshan masih tenang. Liformortis dan warna kuning keruh menyebar ke seluruh tubuh dan tulangnya. Dengan suara keras, Raja Yin yang mendarat jauh dan memandangnya dengan sikap seorang pemenang. Luka pedang yang mengerikan di tubuh mereka pulih dengan kecepatan yang terlihat. Mereka tertawa sinis dan berkata, Li Qingshan, kamu kalah dariku lagi. Bagaimana? Kamu tidak mau menerimanya, kan? Salah. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jangan keras kepala, biarkan aku memberimu kematian cepat. Tentu, Li Qingshan tersenyum. Tuan Yin yang maju selangkah tetapi berhenti. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu mati. Meskipun Li Qingshan terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa dirobohkan dengan satu jari, penguasa Yin yang masih tidak berani mendekatinya. Li Qingshan tersenyum. Tatapannya menyapu melewati Tuan Yin yang dan melihat ke arah kultus 10.000 racun. Dia berkata dalam hatinya, Maaf, aku harus meninggalkanmu sendirian. Kembangkan mantra paling ganas, lawan musuh terkuat, tidur dengan wanita tercantuk, sampai ke sembilan surga, dan berdiri berdampingan dengan saudara Niu. Semua ambisi ini akan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika dia keluar dari desa kecil itu dan bersumpah tidak akan pernah kembali, dia sudah bersiap untuk ini. Satu-satunya penyesalan di hatinya adalah dia tidak bisa melihatnya lagi. Raja Naga Perak terdiam. Selain Raja Pohon beringin besar, tiga lainnya tidak memiliki banyak hubungan dengan Li Qingshan. Faktanya, mereka bahkan pernah berselisih dengannya di masa lalu, tetapi pada saat itu, mereka semua sedang tidak berminat untuk berbicara. Raja Pohon beringin mengepalkan tangannya dengan erat. Ada beberapa kali dia ingin menyerang, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Tubuh aslinya berjarak lebih dari 10.000 km jauhnya. Dengan klon belaka, biarpun dia mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Ketiga Raja Yue Selatan tidak akan pernah mengambil risiko bersamanya. Awan setan menutupi bulan, dan bintang-bintang meredup. Tiba-tiba, cakrawala yang gelap gulita di sinai cahaya putih, seolah matahari telah menembus fajar. Sesaat kemudian, api putih membakar separuh langit. Raja Yue Selatan mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, ada sesuatu yang mendekat. Cepat sekali. Dengan berpikir, gambar di jendela kapal terkunci pada sosok di dalam api yang jaraknya ribuan kilometer. Dia memegang pedang tulang berkilau dengan kuat di tangannya saat rambutnya yang seperti rumput laut melayang di dalam api. Alisnya berkerut erat, dipenuhi kecemasan. Hanya ketika dia melihat sosoknya barulah dia tersenyum. King Shan. Li King Shan juga tersenyum. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal lagi. Raja Yin dan yang terkejut, tapi mereka mencibir. Jangan merayakannya terlalu dini. Menurutmu siapa yang cukup berani untuk datang dan menyelamatkanmu. Dengan kekuatan formasi dua belas benteng iblis yang tidak menyenangkan, siapapun yang jatuh ke dalamnya akan berjuang untuk menghindari kematian. Bahkan Raja Yue Selatan yang menunggangi Raja Naga Perak pun takut untuk mendekatinya, apalagi yang lain. Li King Shan bahkan tidak melirik Raja Yin dan Yang. Dia menatap kekejauhan sambil tersenyum. Dia tidak tergerak atau tergerak, dia juga tidak akan mencoba membujuknya untuk berbalik dan kembali. Bagi mereka, hidup dan mati bersama hanyalah hal biasa. Mereka rela menghabiskan waktu bersama lagi, sampai maut memisahkan kita. Nyala api di langit surut, menyatu dengan tubuh Little N. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melintasi jarak dalam sekejap mata, terbang di atas Raja Naga Perak. Di bawah tatapan dua belas dewa iblis, dia melemparkan dirinya ke dalam dua belas formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan tanpa ragu sedikitpun, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Li King Shan terhuyung sebelum menangkapnya. Sepertinya kamu sudah dewasa lagi. Aku hampir tidak bisa menggendongmu lagi. Ia, N kecil menganggup dan menatap lurus ke arahnya. Dia menyentuh wajahnya dengan tangan kosong dan bersinar dengan cahaya Buddha yang samar. Kemanapun ia lewat, lifor mortis dan warna kuning terus segera dibersihkan, mengembalikannya ke warna kulit normal. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Ia, sangat bagus. Li King Shan, selamat karena ada orang lain yang menemanimu ke kubur. Kata Raja Yin Dan yang dengan nada sinis. Ocehan orang ini menyebalkan. Cepat bunuh dia untukku, gerutuli King Shan pada N kecil sambil tersenyum. Baiklah, N kecil melihat ke belakang dengan acuh tak acuh. Jantung Raja Yin Dan yang berdetak kencang. Mereka tidak dapat merasakan bahaya atau niat membunuh apapun. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah dia tidak ada. Mau tidak mau mereka merasakan rasa takut yang tak terlukiskan. Mereka mundur hampir secara naluriah, dan tiba-tiba merasakan sakit di dada mereka. Mereka menundukkan kepala karena tidak percaya, hanya untuk melihat bahwa pedang tulang putih berkilau telah menusuk tubuh mereka. Tengkorak yang terukir di gagangnya hanya berjarak beberapa inci, menatap mereka dengan rongga mata yang kosong. Tampaknya dipenuhi dengan kebajikan, tetapi orang yang memegang pedang itu tanpa ekspresi, mengabaikan segalanya. Tidak ada cahaya yang menyilaukan atau pedang ki yang tajam. Itu hanya serangan biasa, tapi sepertinya melewati ruang dan waktu, sehingga mustahil untuk memahami lintasannya. Bahkan sekarang, Raja Yin Dan yang tidak merasa seperti mereka benar-benar ditikam. Jalur pedang apa ini? Mata Yeduan Hai tiba-tiba menyipit. Sebagai seorang kultifator pedang yang hebat, dia bisa dengan jelas merasakan teror di dalam dirinya. Pedang itu segera ditarik kembali. Itu bahkan tidak menembus tubuh Raja Yin Dan Yang. N kecil kembali ke sisi Li Qingshan, berdiri di sana dengan pedangnya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, pedang pembunuh Buddha tidak hanya berubah dari embryo pedang menjadi pedang sejati, namun jalur pedangnya juga akhirnya terbebas dari bayangan kaligrafi tiga absolut, membentuk jalur pedang miliknya. Padanya, ada di jalur tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, kultifasinya di masa lalu terlalu rendah, sehingga dia tidak dapat memahaminya, apalagi mempraktikannya. Raja Yin Dan Yang mundur lima kilometer lagi dan menatap N kecil dengan ketakutan. Ini jelas bukan musuh yang bisa mereka hadapi. Monster macam apa yang menarik jebakan Kiongki? Mereka pun bingung kenapa dia tidak melanjutkan pengejarannya. Tepat ketika mereka hendak berbicara, suara gemericik yang tidak berarti keluar dari mulut mereka. Tiba-tiba, mereka terbelah menjadi dua, berubah menjadi Raja Iblis laki-laki dan perempuan. Mereka memulihkan postur normal mereka dan berlutut di tanah, dengan putus asa memegangi luka yang sama di dada mereka. Racunnya tidak menyebar, lukanya juga tidak meluas. Penyakit itu tidak kunjung sembuh, seolah-olah tidak akan pernah sembuh. Apa yang terjadi? Kedua Raja Iblis saling memandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Entah sudah berapa kali pedang itu mengenainya, namun pedang itu tidak pernah merenggut nyawanya, apalagi serangan lembut seperti itu. Perasaan ini begitu akrab, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu yang sangat-sangat lama. Saat itu, mereka bukanlah Raja Iblis yang kuat, tapi kaum Iblis yang paling lemah. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di wilayah Iblis, menghadapi kematian berkali-kali. Kelahiran, tempat tinggal, mutasi, dan kehancuran, kesuksesan, tempat tinggal, dan kehancuran. Kecantikan luar biasa dan tulang putih, siklus hidup dan mati, N kecil membacakan dengan lembut sambil mengelus pedangnya. Kamu tidak mengerti, kan? Singkatnya, kamu sudah mati. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, lalu dia bertanya pada N kecil, apakah aku benar? Ya, N kecil tersenyum. Dengan dua bunyi gedebuk, kedua Raja Iblis itu roboh ke tanah, sekarat seperti manusia.